Leto mendeklarasikan dukungannya untuk Erick Thohir sebagai Presiden di Surabaya, Jawa Timur. Resmi mendeklarasikan dukungannya, Leto akan siapkan agenda untuk terus menyuarakan nama Erick Thohir untuk Presiden 2024. Pemirsa, kita akan berlanjut dengan acara dibacain berita, bacaannya apa, beritanya apa, kita akan simak pembukaannya dari bung kameranya. Siap, Bung Alvian. Nah, Bung Alvian kita kan sama tahu bahwa kemarin ada wacana Indonesia akan menjadi tuan rumah. Piala Dunia U20. Ternyata menjadi gagal karena ya FIFA mungkin nggak happy karena Israel tidak bisa ikut bahasa gampangnya gitu. Nah, akhirnya diutuslah Erick Thohir untuk mendatangi FIFA, untuk melobi-lobi-lobi. Ternyata tetap Indonesia batal menjadi tuan rumah, tapi Indonesia katanya tidak mendapatkan sanksi dari FIFA. Nah, ini akhirnya membuat Erick Thohir menjadi apa ya, seolah-olah pahlawannya sepak bola, Bung Alvian. Jadi, langsung dalam pertanyaan di awal ini, Bung Alvian. Menurut Bung Alvian, pantaskah Erick Thohir menjadi Presiden Republik Indonesia? Saya akan menjawab itu mungkin agak lebih panjang, tapi saya akan dudukkan dulu. FIFA itu adalah jaket atau casing atau arena yang lebih luas, cangkang untuk Zionis. Nah, itu penting karena itu dinyatakan dengan tegas oleh Prof. Dr. Eh, sambil menuruti sebagai sebuah pernyataan tegas, Bung Alvian itu is Zionis. Nah, ketika dia diuyak-uyak itu, ya dia bilang, aduh, reseh banget nih, pengarah tendah. Tapi, lo nggak pengusuh ini, lo tetap menggoyak. Jadi, kira-kira gitu kalau menurut saya, makanya masuk ke pertanyaan itu. Menurut saya, resisten. Tidak ada cerita kita membolehkan calon pemimpin negara kita yang tidak punya keberanian untuk menegaskan, membela negara yang dijajah. Apalagi kalau misalnya, negara yang pertama-tama sekali mendukung kita, dan bahkan kalau kita ingat ya, dulu Pak Jokowi juga suatu musim kampanye kan juga mengomong-ngomong mau gitu-gitu positif-positif, dan kita sudah tahu mana yang diomong, mana yang kenyataan, sudah menjadi pengetahuan umum. Kita tidak ingin untuk pertanyaan yang barusan, saya pikir, nggak masuk lah ya, udah sorry deh, saya pikir udah cukup. Kita kaum muslimin, masyarakat umum sudah punya pilihan-pilihan yang tinggal dikompetisikan, tinggal mungkin kalau udah disebut-sebut nama Pak Erick Tahir, ya dia pun harus juga kita pertanyakan, jadi Ketua Umum PSSI kan juga prosesnya sangat tanda kutip lah. Iya, Bung Alvian, kayaknya saya salah nanya di awal, harusnya di akhir nih. Nah, Bung Alvian, nanti saya akan tanya ulang lah ya, tapi mungkin jawab singkat saja. Nah, Bung Alvian, ke sisi lain Bung Alvian, Bung Alvian menyinggung soal dia menjadi Ketua PSSI, dan faktanya dia sekarang menjadi Ketua PSSI. Yang dipertanyakan oleh orang lain adalah, atau netizen, Kok PD sih punya dua jabatan? Nah, ini gimana nih, Bung Alvian? Harusnya kan, kalau dia berjiwa pemimpin, oh nggak mungkin dong, gue megang dua jabatan yang bisa dibilang sama-sama berat, Bung Alvian. Ketua PSSI dan Menteri BUMN, yang banyak lah anak buahnya. Ini ada orang bilang begini, Bung Alvian, dulu kan dia pernah mimpin Interminal, Intermilan, Bung Alvian. Ah, Intermilan dipimpin dia nggak pernah menang di Sopo. Sekarang mimpin PSSI, bagaimana responnya, Bung Alvian? Sekarang saya lebih ingin mengkoneksikan antara Intermilan dan PSSI. Dulu aja nggak menunjukkan kemampuan, jadi harapan apa ya, Bung Alvian, Bung Alvian, kemampuan itu takut. Nah, kalau soal jabatan yang rangkap, Bung Kameramen, kita juga sama TN0. Pejabat-pejabat itu ada yang sampai 27, ada yang 30 rangkap. Jadi, menurut saya, ya walaupun tetap kita nggak cocok, tapi relevansinya menyebabkan jabatan yang rangkap, kita baru lihat yang 2 ini, jadi udah ribet. Intermilan, ada yang 27, ada yang 30, kita ada taman. Oh iya, ya bener-bener, opuk-opuk. Yang sedang jadi masalahnya sekarang kan juga, ya, nenek yang satu itu juga sama nenek-nenek yang banyak musim gitu kan, juga dia 30 rangkap jabatan. Jadi, akhirnya, ini kan menunjukkan bahwa, ya, kalau bahasa saya, seperti nggak ada orang lagi. Iya, iya, Bung Al-Fian. Jadi, kalau menurut saya, sebetulnya dengan beliau di BUMN, di PSSI, dia malah ngasih tahu masyarakat gitu loh. Nah, gue nggak becus loh di BUMN. Karena kan beban utang negara juga banyak juga dari BUMN. Nah, Bung Al-Fian, ada kejadian yang berulang, Bung Al-Fian, itu tentang karangan bunga. Nah, dulu Ahok dipuji-puji, habis menista agama itu kan, masuk penjara, banyak banget karangan bunga yang datang ke balai kota. Nah, juga ada beberapa kasus yang diteror, bukan diteror ya, seolah-olah kita melihat dia kayak beli karangan bunga sendiri gitu, Bung Al-Fian. Nah, si Erik Tawir tuh ketika gagal, apa namanya, melobi FIFA untuk Indonesia biar tetap jadi tuan rumah, ternyata banyak karangan bunga yang bisa dibilang, Bung Al-Fian, mayoritas lah, 90 persen, itu bukan terima kasih kepada timnas. Kan yang berjuang kan timnas ya kan? Tapi malah terima kasih pada Erik Tawir, blablabla. Dan orang-orang menjadi bertanya, itu gimana ya cara beli karangan bunga bisa langsung sebanyak itu? Gimana, Bung Al-Fian? Hahaha. Ya, memang karena kita ada trinovela, ada sinetron, jadi kelihatannya ini tinggal drakornya, apa bagaimana drakor, apa-apa. Ya kalau ditanyakan kepada saya, saya pikir situasi ini bagusnya kita abaikan, dengan catatan bahwa kita fokus, pertama menuntaskan konsolidasi secara nasional, yang kedua, kita juga fokus untuk melakukan persiapan untuk melakukan power shift. Bahwa kita harus lakukan penggantian kepemimpinan, bahkan ada pendapat beberapa ahli, justru pemimpinannya diganti secara besar-besaran. Mungkin bukan hanya satu orang, bukan hanya imamnya saja, mungkin muhasisnya perlu diganti, gila perlu diganti, perempuannya perlu diganti, mungkin staf sekretariahnya perlu diganti. Mudah-mudahan isyarat dari saya bisa dipahami bahwa penggantian posisi-posisi kepemimpinan negara kita membutuhkan satu keberanian dan ketersediaan SDM yang cukup untuk urusaha itu. Ya, Bu Alvian, untuk akhir sesi kali ini, Bu Alvian, ya kita sama tahu lah dulu, Erick Tohid juga pernah dipermasalahkan karena dianggap mempromosikan dirinya di mesin ATM. Tapi, mungkin kita tidak bahas itu, tapi untuk akhir sesi ini, kenapa ya, Bu Alvian, seolah-olah calon dari umat Islam lah, yang bisa kita lihat sekarang nih yang terlihat adalah Pak Anies, itu seolah-olah Pak Anies tuh elektabilitasnya hancur banget, Bu Alvian. Mereka nih survei di mana? Nah, kalau Prabowo sih bilangnya survei itu bagaimana siapa yang bayar gitu, Bu Alvian. Nah, itu yang pertama, Bu Alvian. Nah, untuk penegasan di akhir sesi ini, Bu Alvian, jadi menurut Bu Alvian, pantas tidak Erick Tohid menjadi Presiden Republik Indonesia, Bu Alvian. Ya, ada dua yang saya jawab. Yang pertama, soal survei. Lembaga survei itu, mereka sudah mengakui juga kok, kerja-kerja mereka kan lebih efektif ketika kontrak di awalnya ketahuan, baik kebelahnya, itu dari beberapa kesempatan saya mendengar mereka tidak menutupi itu, tergantung request-nya. Nah, soalnya nanti kalau memang mau bicara secara akademisnya, jujur atau tidak jujur, itu berarti bagaimana sistem yang digunakan, bagaimana konsepnya, bagaimana keinginannya, bagaimana segala macamnya. Nah, soal manusia yang bernama Erick Tohid, apakah dia cocok? Kalau menurut saya, enggak ada cocoknya. Jadi, cukuplah Bapak sampai di sini, karena di tangan Bapak, Bapak Dohid menitah banyak yang beratakan, yang hilang, yang teraktifisi, dan segala macam. Ya, kalau pakai bahasa lu juga kerja untuk sub-organ sebuah kerja saja, tidak mencus untuk mengecekannya. Masa mau mengurus lagi, yang lebih lengkap dan lebih komprehensif. Saya pikir sekian pemirsa, kita cukupkan di sini, kita jumpa di tema atau berita-berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.